Ini kalau kita udah bisa bayangkan surga, ngeplot surga ya, surga diploting, dibayangkan betul, surga ini begini, ada di depan mata, surga tujuanku, mesti kita jalannya itu ya mantep, kamu mau kemana, ngerti, ilal jannah, saya mau ke surga, mantep, jadi kita Allah Akbar, Allah Akbar, surga, mikirnya begitu. Bisa ngerasakan gak ini yang saya rasakan, bisa memahami gak yang saya pahami, bisa, jadi sekarang jenengan menganggap kehidupan dunia ini, suatu yang bagaimana, remeh kan, mau dadak ruwet urusan A, urusan B, urusan C, tujuanku jelas surga, melarat mas orang ngaruh di, yang apa, sementing suarga, masya Allah, bojomu elek, sementing suarga, ngerti mas, oh ternyata apa-apa ini, yang penting surga, kamu diturunkan ke jabatanmu, gak apa-apa, saya tuh fokusnya ke surga, bukan jabatan, naik turun gak jadi masalah, kamu barusan mengalami kerugian loh, hartamu banyak hilang, gak masalah, harta hilang, saya fokusnya ke surga, yang saya cari jannah, yang saya cari surga, surga, itu dulu yang ada dalam dada para sohabat, radiyallahu ta'ala anhum anjimai, makanya beliau-beliau gak ngaruh dunia itu, dunia itu gak ada artinya, gak ada artinya, keelangan duit bermilyar-milyar itu yuk, orang keelangan, gak keelangan, ya dapet duit yang banyak, yuk berduai, karena di kepalanya yang dibayangkan adalah surga, saya kasih contoh begini, mohon maaf saya contohnya pakai orang mau nikah, biar gampang, ini kan banyak anak muda, pemirsa di rumah mohon maaf, karena disini banyak anak muda, kalau anda sudah tua, gak nyambung dengan contoh ini, ya mohon maaf, ya, mas, misal mas, nanti jam 1, ini kan jam 12.24, setengah 1 ya, jam 1 anda mau dinikahkan dengan Miss Universe, muslimah, 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 solihah, dan Miss Universe, jam 1, sugih pol, dan sangat sayang sama Anjenengan, jam 1 kurang 10, ada yang ngasih tau, BCI telingan Anjenengan, omahmu kabuom, saya mau nanya, orang gagas lah, orang gagas, lewat, lewat, fokus, betul gak? kenapa fokus? lah Miss Universe mas, paling sugih pol, harusnya di pojokku, tenang wai, omah kopong, ganti nih Miss Universe, tenang, paham, jam 1 kurang 2 menit, dikabari, sahabat tercintamu meninggal dunia, orang eruh, Insya Allah, husnul, khatimah, mis Universe, paham, paham, anjirnya kan kok bapak begini baru masuk kok ya, dikaya contoh abot-abot orang kelebu, barang contohnya wedok, kayak gudang lebu gitu ya, sama mbak dibalik mbak, jenengan jam 1 mau dinikahkan, dengan pria terganteng di dunia sugih pol, apian sih san, terus mengalami pertanyaan yang sama, dikasih berita yang sama, jawabannya ya san, jangan ganggu pernikahanku, betul tau ya, jangan usik pernikahanku, aku dari depan pintu pernikahan, aku tidak ingin diganggu dengan apapun, betul tau betul, itu baru mau dinikahkan sama Miss Universe, dan apa itu, Mr. Universe, sudah seperti itu, ya sudah seperti itu, nah ini mau dimasukkan surga, tujuannya surga, kok masih terpengaruh dengan berita-berita begitu, jenis itu tujuanmu ceto, bombalelo awamu, tujuanmu ini jelas, atau kamu masih belak-belak, kalau tujuanmu surga, enggak ngeruh, kamu enggak punya duit, kamu punya duit, kamu kena musibah, kamu enggak kena musibah, tujuanmu surga, kena musibah, jalan ke surga, dapat duit, jalan ke surga, Masya Allah, kabes wargo, bisa enggak, ngeplotkan di pikiran yang begitu, saya nanya nih, kalau udah paham begini, kira-kira besok jalanin hidup, rasanya enteng, ngetabut,